Baru-baru ini, Iklim Hakim kembali menghiburkan media sosial. Setelah mengaku mendapatkan tindak pelecehan seksual dari Hormon Paris, kini ia kembali membuat yeger warganet. Putri Iklima Aprilia alias Iklim Hakim itu mengaku merasakan sakit yang luar biasa. Mantan Aspri Hormon Paris itu merasa badannya lelah dan tak karuan, lataran terus mengeluarkan darah hingga belatung. Khawatir dengan kondisinya, Iklim Hakim lantas memanggil orang pintar dan juga ustaz agar dirukiah. Selesai dirukiah, Iklim Hakim dibuat terkejut saat mengetahui benda-benda aneh keluar dari dalam tubuhnya. Melihat benda-benda aneh itu keluar dari tubuh dan mulutnya, Iklim Hakim pun bergidik ngeri dan merinding. Menilik dari laman Instagram story-nya, Iklim Hakim tampak menjerit kesakitan di kamarnya. Ia bahkan berkali-kali mengucap ekstripar sambil meraung-raung kesakitan. Sambil menangis tersebut-sebut, Iklim Hakim mengaku sudah tak tahan dengan sakit yang ia rasakan. Iklim Hakim lantas menceritakan apa mula sakit yang dirasakannya itu. Berawal dari sakit pinggang, hingga kemudian tubuhnya menggigil kedinginan. Menurut Iklim Hakim, penyakit yang menyerangnya ini tidak bisa dijelaskan oleh medis. Selesai melakukan rupiah, sosok orang pintar yang diundang Kim itu membongkar jika sakit Iklim Hakim bukanlah sakit biasa, melainkan sakit kiriman. Sosok pengirim sakit itu pun diungkap oleh orang pintar yang diundang oleh Iklim Hakim. Orang pintar itu menyebut, jika sakit yang diderita Iklim Hakim adalah kiriman dari seseorang dari perdayakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!